Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa PKTV? Dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Menuju Parlemen Program ini kita tampilkan, kita taingkan untuk Anda pemirsa PKTV sebagai salah satu cara mengenalkan caleg-caleg yang ada di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Timur, termasuk di wilayah tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan di BRRI, termasuk juga DPD Semua kita undang, kita hadirkan untuk Anda untuk memperkenalkan para caleg-caleg yang sekarang, yang saat ini sedang bertarung sedang berkampanye di lingkar-lingkar Anda semuanya untuk duduk nantinya di kursi Parlemen Nah pemirsa PKTV, saya siapkan dulu Anda yang ada di Samarinda Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda bahagia berkumpul bersama keluarga, menikmati siaran-siaran kami Apa kabar Anda yang ada di Tenggarong, yang ada di Kutai Timur juga di Sangata Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu bisa menikmati acara-acara yang kami sajikan untuk Anda di rumah Nah pemirsa PKTV, langsung saja Saat ini kami mengundang sosok dari Partai PDI Perjuangan Saya langsung manggilnya Mas Tony Kalau nama lengkapnya Nama di M. Fatoni M. Fatoni Bapak M. Fatoni dari Partai PDI Perjuangan Nomor urut 11 Di Dapil Bontang Utara Ingat ya, saya kira pemirsa PKTV yang berada di Bontang Utara Sudah lebih dekat dengan beliau, mungkin yang sudah mengenal Tapi saya ingin memperkenalkan untuk yang lain yang mungkin belum kenal dan ingin mengenal Lebih dekat bersama Bapak atau Mas Fatoni Mas Tony ya, saya mengenal Mas sajalah karena sudah Sudah akrab Mas Tony, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Apa yang melatar belakangi Mas Tony akhirnya Atau memperkenalkan dulu deh Mas Tony Nanti sekaligus Mas Tony Alasan apa yang melatar belakangi sehingga Mas Tony berniat maju ke kursi parlemen Silahkan Mas Tony langsung Oke, terima kasih Pak Teguh Suarjono Dan teman-teman kru PKTV Sebelumnya saya berterima kasih dahulu Karena diberi kesempatan dan difasilitasi penuh oleh PKTV Terima kasih Mas Teguh dan kru Perkenalkan saya M. Fatoni Calon kristatif dari PDI Perjuangan Dapil 03 Montang Utara Ya, rumah saya di Saleba Profesi saya penjual sayur Ya itu Oke, apalagi Pak Teguh Itu profesi awal saya itu Penjual sayur, keliling sampai ke Lektuan Kelian, Rawa Indah, Tanjung Gimo Terus kira-kira yang menjadi alasan Kenapa seorang penjual sayur Akhirnya berniat maju ke kursi legislatif Oke, oke Oke Pak Teguh Begini Kita bercerita dulu Dari awal Awal mula Awal mula Kenapa Saya kok sampai di Partai PDI Kenapa saya terus Dicalonkan Untuk ada cerita Begini Pak Teguh Jadi saya ini profesi saya sebagai penjual sayur Penjual sayur Saya ngambil sayur di Enrekang Oh, Sulawesi ya Sulawesi Selatan Untuk saya bawa Melalui kapal Turun di Samarinda Kadang turun di Botang Lalu diambil di bawah ke Botang Untuk memenuhi kebutuhan Sebagian masyarakat Untuk membantu Memenuhi kebutuhan masyarakat Botang Dalam bidang pangan Itu yang pertama Terus dilihatlah saya ini Kok Sama teman-teman Ya teman-teman ngobrol Teman-teman kopi Terus didatangi Mungkin Awal mereka itu ya Cuman tanya-tanya sayur Dan lain sebagainya Kemudian saya itu dipanggil Ditarik untuk Dimasukkan Di keanggotaan PDI Perjuangan Oke Padahal selama Saya hidup itu Dari Jawa Belum pernah saya ikut Baru ini ya Baru ini Pilihan ke partai PDI PDI Perjuangan Itu mungkin karena Ada kemistri dari Keluarga Nenek-nenek saya Karena mereka juga Mungkin ada hubungan Dengan perjuangannya Bung Karno Oh iya Karena itu ya Jadi tertarik Tertarik seperti itu Terus Begitu Awal tahun 2000 Sebelum itu Sebelum Pencalekan dulu itu Pemenangan Adi Dharma Dan Pak Pasri Oh sudah lama Ikut partai Nah itu Waktu itu Saya dipanggil Untuk jadikan tim Oh iya Dimasukkan BDI Jadikan tim Untuk tim Pemenangan Padih Dharma Dan Pak Pasri Waktu itu Ya Karena ada insiden Yang Pak Tegutau sendiri Ada insiden politik Waktu itu Sekarang Pak Pasri Jadi Polikota Kota Bontang Oke lah Dari situ Saya Terus Ikut Pengkaderan Ikut Pengkaderan Iya DPD Ikut pengkaderan DPD Tiap ada pengkaderan Saya ikut Ada pengkaderan Saya ikut Begitu Oke lah Tiba lah Saatnya Menginjak Tahun 2023 Iya Saya tiga kali Didatangi oleh Ketua saya PAC Untuk digiring Untuk masuk Di Pencarikan Ditawarkan 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 Oke lah Pertama Masih belum Saya Saya masih konsultasi Sama teman-teman Oke Teman-teman Bagaimana ini Teman-teman saya Keluarga Masukkan lah Masukkan lah Iya Dari keluarga Keluarga Khusus keluarga Istri Karena saya Keluarga Di sini Keluarga Istri Yang banyak Karena Suku Duri Dia Suku Duri Orang yang Regang Ada Hikmah Masa Rempulu Di situ Oke lah Habis itu Yang kedua Ketiga Saya terjun Melalui Ikut Pendaftaran Itu Itu Ceritanya Pertama Saya Masuk PDI Dan Sekarang Dicalekan Oleh PDI Begitu Terus Alasan Lainnya Karena Saya Ini Orangnya Kurang Terlalu Banyak Beralasan Jadi Terus Terang Saya Ini Terus Terus Terang Ya Intinya Ini bagus Ini Betul Betul Masyarakat Montang Dan Siap Dimanfaatkan Siap Dimanfaatkan Karena Saya Selama Ini Rakyat Ya Selama Ini Saya Sudah Berusaha Untuk Memanfaatkan Diri Saya Untuk Masyarakat Saya Mempersembahkan Membantu Itu Membantu Teman-teman Penjual Itu Saya Modalin Dulu Ya Saya Taruh Dulu Barang Berapa Peti Banyak Tomat Satu Peti Jual Dulu Nanti Waktunya Belakang Itu Sampai Sekarang Itu Yang Membuat Betul Bapak Ini Sebenarnya Kalau Saya Dengarkan Bukan Penjual Sayur Pengusaha Sayur Ya Kata Orang Orang Intelek Bahasanya Pengusaha Tapi Saya Lebih Senang Penjual Sayur Kita Sederhana Sederhana Yang Paling Menarik Terakhir Hidup Tanpa Alasan Nah Ini Enggak Tapi Belias Luar Biasa Pemirsa PKTV Sudah Mendengarkan Langsung Alasan Beliau Pendaftar Atas Dorongan Dari Teman-teman Yang Mendorong Beliau Untuk Terjun Ke Dunia Politik Terus Sampai Mencalakan Diri Berarti Beliau Sudah Siap Bertempur Melawan Para Kandidat-kandidat Lain Yang Mungkin Dianggapnya Lebih Dari Itu Tapi Beliau Siap Untuk Berjuang Untuk Masyarakat Nah Sekarang Pertanyaannya Setelah Bapak Atau Mas Tony Ini Menyatakan Daftar Terus Bagaimana Dukungan-dukungan Dari Komunitas Maupun Lingkungan Mas Tony Kira-kira Apakah Siap Memenangkan Atau Hanya Mendukung Jajal Ini Yang penting Gimana Kalau Untuk Itu Kita Flashback Kembali Dari Awal Saya Saya Lingkungan Dululah Lingkungan Saya Dulu Dilingkungan Saya Dulu Saya Tidak Pernah Namanya Promosi Promosi Saya Mencalonkan Itu Dari awal Belum Betul Itu Tiba-tiba Tidak Tau Mereka Dengar Dari Siapa Ibu Warga Tetangga Saya Datang Jadi Dukungan Datang Mereka Datang Nanya Bener Pak Mas Sampai Itu Nyalonkan Dbd Berjual Iya Saya Nyalonkan Saya Nomor 11 Ibu Tau Dari Mana Ada Saya Ngasih Tau Berarti Mereka Ada Perhatian Saya Itu Ada Perhatian Mereka Sampai Njempetkan Diri Ke Rumah Untuk Tanya Apa Bener Semen Nyalonkan Seperti Itu Karena Saya Memang Woro Di Bingungan Awal Itu Begitu Biar Mereka Tanya Tanya Makanya Saya Pasang Sepandu Mulai Pasang Sepandu Waktu Itu Terus Saya Bikin Kartu Nama Kartu Nama Untuk Ya Promosilah Promosilah Kadarnya Semampu Saya Tapi Itu Sangat Efektif Malah Masyarakat Malah Ini Respon Dengan Cara Mas Mereka Lebih Respon Ketika Kita Melakukan Itu Itu Bagi Saya Mereka Respon Padahal Saya Itu Tidak Pernah Nging Nging Apapun Tidak Pernah Saya Saya Juga Tidak Mau Berjanji Janji Itu Saya Tak Berjanji Saya Palsu Tidak Berjanji Janji Walaupun Itu Ada Kalau Kita Berpolitik Harus Berjanji Menongkrak Suara Tapi Bagi Saya Itu Apakah Harus Seperti Itu Menurut Saya Tidak Karena Orang Menilai Kita Itu Bukan Dari Janji Kita Apalagi Janji Kita Tidak Ditunaikan Malah Akhirnya Hutang Hutang Jadi Teman Teman Pasar Pun Sampai Kaget Ketika Saya Akhir Akhir Ini Saya Kasih Anu Ternyata Nyalon Begitu Alhamdulillah Mulai Ada Tapi Saya Tidak Berani Memastikan Berapa Perolehan Atau Dukungan Mereka Buat Saya Tidak Berani Karena Kita Itu Tidak Tahu Hati Seorang Ketika Masuk Pilih Pemilih Memilih Siapa Kita Tidak Ada Disitu Kita Usaha Usaha Terus Usaha Terus Untuk Merusihkan Diri Kita Ada Tidak Strategi Mungkin Ini Bukan Dipocorkan Tapi Mungkin Punya Angan Strategi Untuk Menang Itu Kayak Mas Tony Yang Lakukan Ini Unik Semuanya Ini Caloknya Unik Betul Saya Tau Mas Tegu Ini Jangan Jangan Punya Cara Unik Untuk Saya Ini Terus Terang Saya Itu Strategi Tidak Ada Tidak 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 Memikirkan Saya Juga Kalau Dibilang Tidak 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 Standar Saja Wajar Sewajar Tidak Saya Manusia Saya Tidak Mau Berkeinginan Yang Lebih Akhirnya Nanti Keinginan Tidak Terturuti Nantinya Kecewa Karena Keinginan Manusia Itu Adalah Sumber Dari Persoalan Persoalan Baru Menurut Saya Jadi saya kalau saya ditunjuk sebagai caleg nomor 11 dari PDI Perjuangan Tentang Utara saya akan melaksanakan itu saya akan berusaha untuk merosikan diri saya promosi keluarga dan sebagainya dengan cara saya seperti itu tanpa iming-iming dan apapun mereka ya enggak berani juga menanyakan ada ada biasa sekarang kan bisa wajar-wajar tidak ada yang ada itu sholat fajar itu tidak boleh saya bilang begitu itu melanggar undang-undang dan melanggar aturan agama menurut saya seperti itu gila jangan dipandang saya kelihatan orakan ini tapi dalam prinsip-prinsip tentu saya itu punya prinsip menarik sekali pemirsa PKTV apa yang disampaikan tadi natural ya memang belianya orang seperti ini ada kelompok-kelompok yang memang ingin beliau menjadi anggota Dewan untuk memperjuangkan nah ini yang mau saya tanyakan kira-kira Mas Patoni kalau apa teman-teman itu ingin diperjuangkan ya kira-kira menurut Mas Soni apa yang akan dibawa Mas Soni apabila duduk di Dewa nanti kalau persoal itu kan termasuk perjuangan apa tak persoalan ya persoalan-persoalan teman-teman kalau kita bicara persoalan itu kan dari lingkungan dulu ya kan dari lingkungan dulu yang jelas yang pertama itu adalah persoalan itu di lingkungan keluarga gini ya yang pertama itu adalah di lingkungan keluarga yang yang pertama lingkungan keluarga dari lingkungan keluarga itu persoalan itu akan mengembang mengembang dari lingkungan RT jadi RT terkecil ya terkecil dari keluarga dulu keluarga-keluarga perkakak 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 nanti juratnya ke RT-RT ke lurah yaitu jadi lingkungannya akan menjadi besar tapi berawal dari keluarga dulu jadi persoalan keluarga itu kan ada persoalan yang bagi yang sudah berumah tangga itu itu ada persoalan rumah tangga persoalan anak nah ini menyangkut eh kalau Jawa sandang dan pangan nah kehidupan 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 dalam lingkung kecil akhirnya mengembang dalam di sandang pangan papan dan keamanan ya kenyamanan keamanan jadi persoalan yang sekarang ya masalah lampu masalah CCTV yang di yang sekarang ini yang saya masalah lampu masalah CCTV masalah jalan-jalan jalan-jalan digang kenapa kok ini anda harus kesana kau enggak kesini itu bagaimana persoalan itu padahal APBD kita katanya besar itu persoalan yang muncul di kalangan bawah tapi saya salut sekali dengan temen-temen yang ada di bawah penjual orang-orang kecil seperti sayalah salah sekali mereka itu ketika BBM naik apapun naik jargas naik atau lain sebagainya apapun lagi itu LBG naik mereka itu tidak mempersoalkan itu sebenarnya bukan enggak persoalkan itu persoalannya kalau barang itu enggak ada Oh iya 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 semahal apapun barang itu pasti kami beli dari kita pasti kita karena kami butuh-butuh butuh-butuh itu persoalannya kadang dada stok barangnya dada antrian BBM sekarang memanjangnya es berapa pun sebenarnya terbeli terbeli sebenarnya enggak ada keluhan mereka itu tetap giat kegiat bekerja mau keluhan di pasar kayak apapun mereka tetap akan melakukan penjualan dengan dengan berbagai macam cara mereka lakukan itu data itu terakhir kecil itu enggak gampang mulu dia lebih ulet kok daripada wakilnya itu sebenarnya menurut saya betul lebih ulet karena mereka menjalani itu makanya kalau ditanya tentang program apa lihat itu mereka mereka itu maunya bagaimana begitu mau berarti Mas toni ini lebih paham karena ngambil persoalan-persoalan di masyarakat Iya kapangan benar contohnya Mas toni ini penyuplai sayur berarti beliau memang selama ini berjuang untuk men-stop ya agar stok barang itu tetap ada tetap ada kalau enggak ada mungkin kita juga bingung itu karena resikonya tinggi Mas Tegu ya mohon maaf ya ketika satu barang itu tidak ada sama sekali di coba sebut tomat aja gitu atau tomat enggak ada atau lombok enggak ada harganya itu menggila Pak jadi harga dari 1 kilo 40 bisa jadi 80 karena memang karena tidak ada stok barang di situ persoalan-persoalan orang seperti ini kadang mereka itu enggak menggaji terus bikin pasar itu dengan model seenaknya kita kan harus gali mereka maunya bagaimana ini masyarakat yang sesuai menjalani sesuai dengan kebutuhan seperti itu jadi begini di kita ini dan daerah pesisir bontang ini bontang itu menurut saya selama tiga tahun saya jualan lebih dekat hampir empat tahun empat tahun jualan itu bagi-bagi barang itu 80-85 persen mengharapkan barang kiriman Oh iya beras telur dan lain-lain itu semuanya dari Sulawesi dari Jawa begitu dari Sumatera wortel itu Sumatera gitu jadi kadang ketika stok wortel enggak ada kolda harganya semua dari luar-luar karena komoditi disini pertanyaan disini enggak mencukupi disini cuman ada temun itu pun enggak mencukupi terong enggak mencukupi komoditi lain jadi apalagi masih banyak peluang banyak peluang sekali disini ini menjadi salah satu pertanyaan juga kalau bapak menjadi Dewan nanti bagaimana pemikiran wastoni terhadap kebutuhan yang tadi disebutkan bagaimana apakah selama ini atau sampai kapan nanti kita akan terus begini begini ya bagaimana pemikiran makanya persoalan-persoalan itu harus diangkat dan dibicarakan harus ada orang yang mewakili hal itu untuk diangkat dibicarakan ya nanti di parlemen ya karena apa itu tidak bisa saya sendiri nggak bisa karena ada teman-teman mungkin lain yang nanti duduk om pahamannya saya tidak duduk ya saya harapkan teman-teman memperjuangkan itu di parlemen harus dibicarakan itu kebutuhan kebutuhan yang sangat mendasar terpengaruh kepada anak sekolah terpengaruh kepada rumah tangga bagi kehidupan ini sangat berpengaruh masalah itu bisa dibeli apa enggaknya pasti orang-orang kita seperti saya orang-orang kecil ini pastikan membeli itu asal ada ada kebutuhan ya meskipun ini menjadi salah satu apa namanya pemikiran yang menarik ya contoh kita namanya bukan dasar tadi satu suatu saat kita di rumah tidak tersedia yang namanya mbak ya cabai contohnya pasti bingungan gitu Iya apalagi UMKM UMKM iya pelaku UMKM Pak iya 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 ini cetak itu jualannya itu Pak iya iya itu-idenya menarik pemirsa pekat tapi dari sosok Mas Tony begitu sederhana penyampaiannya tapi masuk akal dan ini menjadi salah satu pemikiran sampai beliau tadi bilang kalau apa yang menjadi misi-misi mungkin ya tidak sampai di Dewan nanti yang jadi harus memikirkan itu tapi kita berharap beliau jadi di sana untuk memakili rakyat ya khususnya kalangan UMKM atau pedagang atau pengusaha di pasar sehingga apa yang menjadi keinginan itu bisa solusi ada solusi ke depan karena ruang legislatif lah jalannya iya bener karena kalau itulah yang bisa mewakili suara rakyat nah ya begitu jadi jalannya memang beliau sangat paham sekali hanya dengan jalan menjadi anggota legislatif Dewan akhirnya beliau bisa memperjuangkan seperti itu ya Pak insyaallah seperti itu Pak pemirsa PKTV sudah banyak kita diskusikan nanti kita akan lanjutkan tapi saya akan mutar pesan-pesan yang satu ini masih di kursi menuju karlemen Pemirsa PKTV balik lagi di menuju kursi parlemen kita tadi sudah banyak bincang-bincang dengan M Fatoni dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 11 di Dapil Utara kontang utara ya tadi alasan beliau maju potensi beliau di suara-suara masyarakatnya termasuk perjalanan beliau melihat aspirasi masyarakat atau sekitar lingkungan beliau untuk diperjuangkan di kursi kecil-kecil nantinya nah saya akan tanya lagi Mas Tony untuk maju itu kan butuh yang namanya biasanya ya ya identik caleg itu harus siap uang banyak katanya pengguna ya Nah Mas Tony apa arti ungkapan itu diperlukan uang ya tapi tidak semuanya itu harus pakai uang oke betul Anda bolehlah mengandalkan uang Anda untuk memenangkan suatu pertempuran oke karena itu modal itu sangat dibutuhkan tapi tidak semuanya manusia itu akan memilih Anda dengan Anda mengandalkan uang tidak semuanya manusia seperti itu itu karena harga diri seseorang itu sebenarnya lebih mahal daripada apa yang Anda berikan pada mereka kecuali bagi orang-orang yang tidak punya harga diri untuk itu gitu loh tapi setahu saya kalau di timur ini harga diri adalah segalanya mahal mahal harganya segalanya kecuali orang-orang yang sudah tidak punya harga diri seperti itu jadi ungkapan-ungkapan seperti itu kalau bisa enggak usah dididikkan pada telinga-telinga kami yang dibawa enggak usah dididikkan itu pada generasi-generasi penerus kita itu enggak usah dididikkan tapi dididikkan bagaimana caranya mereka itu bekerja untuk mendapatkan itu bukan bekerja untuk mendapatkan itu buka peluang-peluang pekerjaan bagi generasi penerus kita untuk untuk kedepannya bukan ketika anda butuh terus anda iming-imingin seperti itu itu sangat sebenarnya tidak manusiawi sebenarnya di mana sebelumnya anda kan seperti itu jadi ungkapan seperti itu kalau 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 perlu tidak usah diungkapkan dan tidak perlu dilaksanakan dan tidak perlu dididikkan kepada kami karena itu enggak bagus enggak bagus buat mental generasi penerus kita enggak bagus tapi yang perlu anda lakukan adalah bagaimana generasi penerus bangsa ini bekerja keras tanpa harus melakukan suap ya begitu begitu ya itu bukan peluang usaha untuk mereka apapun itu enggak papa asal jangan dididik jadi mental-mental seperti itu enggak bagus ya eh selanjutnya pada saat kita atau Mas Tony nyalak tentunya banyak lawan-lawan betul dari partai lain ya internal maupun incumbent nih yang lawan berat ini ya gimana Mas Fatoni punya strategi untuk melawan-melawan mereka ya betul jadi Master go kalau saya sendiri tuh memang yang sudah sangat terkenal sangat salah satu calon anggota Dewan di Mbuntang ini yang sangat santai itu saya sangat seluruh saya bahkan mereka itu sempat bingung setelah itu dia apa yang dipakai kenapa ini orang ini kok santai sekali itu tanyanya bukan ke saya ke orang lain malah mereka itu semak gentar malah malah gentar lu aneh kamu itu aneh punya ilmu apa ini kamu yang punya uang dan seperti itu kok malah segan malah gentar sebagai saya yang begini aja orasi juga jarang-jarangnya kan di mereka tanda tanya strategi apa yang dipakai sebenarnya saya itu enggak ada strategi saya itu enggak punya strategi saya enggak punya tim tim saya itu adalah orang-orang yang mau mencobrol saya itu adalah tim saya itu saja jadi ketika saya ketemu dimanapun dia tahu saya akan nyalon saya bilang ke mereka nih aku nyalon kalau mau nyobrol saya silahkan karena tidak harus anda menyobrol saya enggak masih banyak pilihan yang lain ada katakan begitu ada iya betul makanya saya sponsor saya itu tidak harus memilih saya tidak harus memilih saya anda pandai memilih kok mana yang baik menurut anda itu pandai memilih nggak usah diajarin itu rakyat untuk memilih karena mereka saya sudah pandai memilih tidak harus memilih saya tapi kalau anda mau memilih saya alhamdulillah saya terima itu berarti anda adalah simpatisan saya atau pendukung saya kan seperti itu ya 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 jadi sederhana saja Mas Teguh tidak ada saya gentar-gentarnya sama ibaratnya yang Mas Teguh bilang yang lawan lawan seperjuangan lebarannya lawan seperjuangan ini karena semuanya itu demi demi kebaikan semua calon-calon legislatif itu semuanya baik semuanya baik semuanya berbicara kebaikan untuk rakyat semuanya seperti itu enggak ada yang namanya jelek untuk rakyat enggak ada pasti kebaikan untuk rakyat yang ada di kota mentang ini karena orang-orang baik yang berani karena orang-orang baik semua ya mungkin Bapak bisa nyebutkan kalau tadi dikatakan saya tidak punya alasan tapi sekarang saya minta alasan deh kenapa orang itu ingin memilih Bapak cuman Mas Tony juga harus menyampaikan apa keunggulan Mas Tony Oke sehingga pemirsa ini langsung saat ini pulang langsung menentukan pilihan oh saya akan nyobot Mas Tony siap-siap begini Mas Teguh kalau saya sendiri memperhatikan diri saya ketika saya sendiri terus melihat teman-teman terus ketika saya mengaca diri itu sebenarnya saya tuh masalah keunggulan itu tidak ada Mas Teguh tidak ada cuman saya itu ketika ketemu teman ya tetap tersenyum ramah lah saya itu ramah jadi keunggulannya senyum lah bukan kita itu ramah ramah terus peduli peduli terus peduli saya itu orangnya giat Mas Teguh giat bekerja saya itu ramah kalau ketemu siapa pun saya ramah entengan ya enteng lah pokoknya ramah setiap ketemu siapa pun ramah saya itu peduli orangnya terus giat saya saya itu pagi sudah bangun sudah keliling pasar untuk suplai barang terbukti langsung ya sudah nyata sudah kalau saya malas-malas ini enggak enggak ada cerita itu kalau teman-teman saya sendiri kalau mau mengikuti saya mungkin capek kalau dihitung itu enggak mampu ikuti kegiatan saya tiap hari itu jadi kalau dibicara keunggulan saya apa bagi rakyat atau masyarakat atau teman-teman memilih saya itu saya sebenarnya enggak bisa menilai diri saya sendiri yang bisa menilai itu cuma orang lain jadi orang yang ada di luaran kita jadi masyarakat menilai bagaimana di lingkungan dia apakah dia dikenal apakah dia terkenal di lingkungannya sudah ternilai mereka sudah pandai menilai sebenarnya masyarakat tidak usah diajari untuk menilai karena ini sudah dari tahun 1945 tanggal 29 apa itu momen nah sudah tahu kan kapan itu DPR RI itu tahun 1945 tanggal 29 Agustus nanti 12 hari setelah kemerdekaan Indonesia itu dibentuklah KNPI itu itu tanggal ditetapkan itu hari ulang tahunnya itu Dewan itu harus diulang tahunnya sebenarnya itu bagi Dewan-Dewan yang jadi itu luar biasa itu tahun seperti itu sudah ada KNPI itu Komite Nasional Indonesia Pusat itu itu dijadikan oleh Bung Karno waktu itu untuk membentuk perwakilan rakyat ini Partai TV ini tanggal 29 ngomong ini langsung 17 Agustus ya ini ingat Dewan-Dewan yang ada di kota-kota sudah menjadi itu jangan lupa tanggal 29 Agustus itu ulang tahunnya itu ulang tahunnya kalau bisa itu ngundang rakyat ya ngundang teman-teman kita rakyat kita untuk kita adakan ulang tahun itu patungan lah dari dana berbagai ya ulang tahunnya DPR oke oke yang terakhir mungkin ini pertanyaan terakhir juga silakan Pak Mas Tony untuk menyampaikan apa namanya kalimat kampanyenya silakan Mas Tony jadi teman-teman sahabat-sahabat yang atau simpatisan saya atau tetangga-tetangga saya atau penjual-penjual yang ada di pasar yang mengenal saya saya M Fatoni calon legislatif dari PDI Perjuangan nomor urus 11 jangan lupa tanggal 14 Februari tunaikan hak anda untuk memilih memilih saya juga bisa nomor 11 nomor urus 11 PDI Perjuangan memilih teman-teman Dewan yang lainnya juga bisa itu yang penting harapan saya ketika ketika pencoblosan dan penghitungan suara berjalan dengan baik semuanya aman dan semuanya dapat berkahnya dari itu dapat berkahnya dari itu Mas Teguh jadi tidak harus mencoblos saya nomor 11 tidak harus Anda sudah pandai memilih dan pandai mencoblos sudah bertahun-tahun itu intinya seperti itu semuanya jelas saya nomor 11 dari PDI Perjuangan montang utara ya oke jangan lupa tanggal 14 Februari disebarkan ke seluruh teman-teman keluarga dan sahabat yang ada di sekitar anda terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak M Fatoni M Fatoni sudah bercerita banyak di studio semoga pemirsa PKTV yang tadi mendengarkan kisah-kisah beliau langsung tertarik untuk memilih bukan hanya mendukung ya memilih beliau sebagai wakil anda di legislatif nanti khususnya di Dapil Pontang Utara jangan lupa beliau nomor 11 Partai PDI Perjuangan Dapil Pontang Utara pada tanggal 14 nanti yang tertarik silahkan langsung mencoba beliau nah pemirsa PKTV demikian acara menuju kursi parlemen ini saya akhiri terima kasih atas gadirannya dan terima kasih pemirsa atas perhatiannya kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang saya Teguh Suarjono mengucapkan mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PKTV waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati